hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di video tutorial rapid sebelumnya kita telah membuat grid and leveling selanjutnya kita akan membahas cara membuat kolom dan penempatan kolom selanjutnya kita membuat kolom selanjutnya kita masuk ke tools kolom pilih yang kolom arsitektural Oke ada project masyarakat sedikitnya save otomatik jadi kita save project aja kita namanya apa ya Hai latihan kita udah masuk ke tools kolom Nah kita menggunakan kolom yang berjenis rektangular atau berbentuk persegi sebelum kita membuat mengediteknya kita take dulu ketebalannya berapa 656 berarti 65 cm x 65 cm kita setelah kolom arsitektural kembali terus kita pilih tak sembarang kita edit untuk mengeditnya pertama sebelum kita mengedit itu harus ke klik duplicate kita namanya kak setelah kita klik ok setelah kita kasih type-nya apa kita ganti depth-nya 150 depth-nya width-nya 650 selesai semuanya kita klik ok setelah udah jadi kita pilih k165 kita klik disini setik untuk cara penggunakan atau membuat bagi untuk polong jCO test update klik sudah klik untuk folder kita exped itu secara konvensional tapi seumpama Ingi lebih cepat lagi거든 kita habis dulu aku berikutnya kita hapus dulu kita masuk ke kolom architectural kita klik disini setelah kita pakai cara pengaturan mengapa kok di video sebelumnya kita itu sangat membutuhkan grid karena grid itu membuat kolom yang kita buat itu bisa presisi betul-betul presisi sesuai apa yang ada di gambar CAD nya oke ini untuk kolom khas itu semuanya sudah sudah jadi semua terus kita lihat kembali lagi untuk bisa mengecek mengecek apakah kolom sesuai atau udah apa belum kita cek satu-satu dengan cara pencet gimana kita masuk es dulu kita masuk ke default 3d view masuk ke 3d Oke ternyata sudah sudah jadi ya ternyata ya cuma ini belum sesuai dengan ketinggiannya ketinggian per layer kita menggambar di lantai basement sedangkan kita cek satu persatu itu kita base levelnya itu di lantai basement Oke kita aku selesai lebih dahulu di properties itu ada yang di tools itu ada base level base offset top level dan top offset base level itu titik paling paling rendah pada saat kamu mau menggambar sesuatu tak itu menggambar dinding kolom ataupun balok untuk di kolom kita menggunakan kita menggambar balok base levelnya bener di lantai basement tapi top levelnya hanya di lantai halaman di top level di halaman maka agar sampai atas kita ganti nah ini ini adalah elevasi yang kita buat tapi di video sebelumnya kita pakai kita klik sampai lantai atap Oke udah semua nih tapi baru sobat satu doang bersatu doang tuh baru satu-baru satu aja untuk biar semuanya sesuai sampai lantai top atap itu nanti kita sama caranya cuma kita ada perlakuan khusus kita klik kita klik kanan select all instance terus kita klik in entire project berarti kita bisa mengeblok atau mengklik semuanya keseluruhan kolom yang ada di project ini bersama base levelnya sama karena tadi ada perbedaan langkah top levelnya kosong ada yang di top levelnya ada yang di top lantai lima ada yang di halaman maka kita samakan semua kita lantai atap kita selagi 3d Oh udah semua oke ada semuanya untuk kolom k1 itu udah bener sebenarnya udah kita modalkan kita kembali ternyata ada kolom lagi selain di kolom k1 ada kolom lift dan kolom lift itu ukurannya berbeda dengan kolom k1 ternyata setelah saya telah aku ukur itu di 350 berarti kita modalkan lagi sama kita modalkan lagi arsitektural tak dupit lagi kita pilih k2 oke oke udah jadi tinggal kita langsung setelahnya tapi kita bisa lihat nih karena nggak presisi karena kita nggak menggunakan grid bagaimana caranya biar kita memvisualisasi atau membuat kolom tapi kita masih menggunakan grid itu gampang sekali kita skip dulu kita klik terus kita ubah atau kita geser dengan cara klik mp atau move kita belakang ini klik beser sampai kesini kita klik terus klik harusnya kalau lagi mungkin klik apa salah kita pilih ke 2 nah itu biar kita enak kita copy tapi keseluruhnya kesini ini masih sama tadi cuma ketinggiannya sudah ada sama kayak tadi diulang kayak di k1 kita klik kita seleportingkan ini pada project semuanya sudah ke klik semuanya oke terus kita samakan pakai top levelnya sampai top lantai atas oke udah jadi semuanya mungkin untuk video kali ini cukup sekian untuk pemodelan membuat dan memodelkan kolom pada 100 rapid tahun 2021 sekian dari aku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih